Seseorang itu malu dan takut disalahkan, malu kepada siapa dan takut disalahkan oleh siapa. Bayangkan ketika kita harus hidup dengan orang yang menimbulkan trauma terbesar dalam hidup kita, dan kemudian kita terjebak dengan orang itu seumur hidup. Video ini didukung oleh Lentera Sintas Indonesia, organisasi yang berfokus pada kekerasan seksual di Indonesia. Bagi kamu yang membutuhkan pendampingan, yuk follow Instagramnya di atlentera__id. Eits, satu lagi, kalau kamu ngaku anak muda yang pengen bebas finansial di masa depan, yuk ikut Next Gen Summit 2021. Bareng Sandiaga Uno, Arief Muhammad, Nadi Makarin, dan masih banyak lagi. Caranya, klik aja di nextgen.berita1.com. Gratis loh, yuk ikutan! Perempuan Sering menjadi objek kekerasan seksual. Mulai dari catcalling, siulan, seksis jokes, sentuhan, hingga pemerkosaan. Hal ini sering kita alami di kampus, perkantoran, bahkan di rumah. Tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang tanpa seizin orangnya pasti bikin jijik, merasa dilecehin, marah, hilang kepercayaan diri, hingga traumatis yang mendalam. Komnas Perempuan bersama mitra lembaga layanan merilis survei dengan kuisioner pada catahu 2020 ada 962 kasus kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan hingga pemerkosaan. Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa hal itu terjadi karena perempuannya. Seperti perempuan yang pulang kerja kemaleman, seharusnya di rumah aja, perempuan yang memakai rok pendek dan stigma-stigma lainnya. Termasuk korban pemerkosaan yang mana keluarganya ingin menikahkan anaknya dengan pelaku. Katanya takut membawa aib keluarga. Apakah itu adalah sebuah solusi yang tepat? Bayangkan ketika kita harus hidup dengan orang yang menimbulkan trauma terbesar dalam hidup kita dan kemudian kita terjebak dengan orang itu seumur hidup. Ketika kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang banyak sekali pertimbangannya. Salah satunya kita tentunya tidak ingin menikah dengan orang yang menyakiti kita atau berpotensi menyakiti kita. Satunya kita seperti memperpanjang trauma si korban atau pencintas ini dari satu trauma kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan ke trauma lainnya di mana dia harus menghadapi pelaku dari kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan itu seumur hidupnya. Banyak sekali teman-teman pencintas yang meskipun sudah bertahun-tahun tidak pernah terpapar atau bertemu lagi dengan pelakunya tetap bisa mengalami trauma misalnya melihat seseorang yang figurnya atau penampakannya atau karakteristiknya mirip dengan pelaku dan menurutnya akan sulit untuk bisa pulih dari trauma ketika si korban atau pencintas tidak pernah diberikan kesempatan untuk pulih dari lukanya tersebut dengan cara dinikahkan dengan si pelakunya. Shock! Itulah yang dirasakan pertama kali oleh orang yang mengalami kekerasan seksual yang terjadi dalam waktu singkat. Marah, rasa nggak percaya, nggak berharga, depresi, hingga bunuh diri. Apa yang membuat korban kekerasan seksual enggan untuk speak up? Lentera Sintas Indonesia bersama Magdalene dan Change.org meluncurkan survei skala nasional dengan 25.000 responden. Salah satu pertanyaannya adalah alasan korban kekerasan seksual enggan untuk melapor? Dua jawaban tertinggi adalah malu dan takut disalahkan. Seseorang itu malu dan takut disalahkan. Malu kepada siapa dan takut disalahkan oleh siapa? Malu pastinya kepada masyarakat, takut disalahkan pastinya oleh masyarakat. Karena barangkali ketidakmampuan kita untuk berempati kepada mereka sehingga mereka merasa malu. Apakah karena kita senang sekali menjudge mereka yang menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual dengan stigma-stigma seperti misalnya, lagian kamu perempuan ngapain pulang kerja malam-malam? Habis kamu naik kendaraan umum sih? Perempuan itu kan memang kodratnya di rumah, nggak usah lah keluar rumah dan sebagainya. Kultur victim blaming ini atau penyalahan korban ini masih sangat kuat dalam masyarakat kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi dalam banyak kultur di dunia juga. Jadi kompleksitasnya itu cukup banyak yang membuat seseorang enggan untuk keluar. Buat kamu yang masih enggan untuk speak up, dengarkan ini ya. Saat kita terluka, apakah kita mau membungkusnya dengan perban dan mendiamkan? Kemudian kita sadari bahwa lukanya sudah infeksi dan menyebar ke seluruh bagian. Atau memulihkan luka tersebut telahan dengan alkohol atau disinfektan. Rasanya memang perih, sakit, nggak nyaman deh. Tapi lukanya pasti kering, sampai di kemudian hari kita melihat bahwa luka itu pernah ada. Bekasnya nggak hilang, dan rasa sakitnya ada di memori kita. Namun, kita udah nggak terganggu lagi tuh oleh rasa sakitnya. Memang membutuhkan waktu dan support dari orang terdekat. Tapi kamu pasti bisa. Semangat ya! Terima kasih telah menonton!